Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah mas'alli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, Allah mas'alli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Ya Allah sampaikan salam kami untuk kekasihmu Rasulullah SAW yang menjadi jalan kebenaran sampai kepada kami semua. Bimbin, agar kami semua menjadi orang-orang yang bisa meneladani kebaikan dari Rasulullah SAW. Jadi orang-orang mendapatkan ujian itu beragam. Ada yang pertama karena dia ingkar kepada Allah, maka dikatakan itu diazab Allah. Seperti Fir'aun, itu diberikan azab oleh Allah karena memang ingkar kepada Allah s.w.t. Kemudian juga korun itu kan diablaskan, itu karena memang ingkar kepada Allah. Nah sekarang kalau yang seperti kita nih, yang tingkatan yang kedua, yaitu namanya ujian. Karena kita akan terlihat kalau sabar berarti kita lulus dari ujian itu. Tapi kalau tidak sabar berarti belum lulus. Nah tapi ada orang-orang pilihan, itu orang yang ketika diuji dengan ujian terus menerus, Itu justru Allah sayang kepada dia. Karena senang gitu. Allah bahagia melihat hambanya yang ketika diuji itu semakin dekat, semakin dekat. Dan semakin baik sangka kepada Allah, semakin meningkat amat solehnya. Bahkan tidak pernah ada kata-kata keluar dengan kata-kata yang buruk. Dan disitu malah ujian itu dikatakan Alhamdulillah karena sedang disayang oleh Allah s.w.t. Kita inginnya jadi orang-orang yang kalau diuji itu bukti kasih sayang Allah. InsyaAllah.